Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipasangin kotak merek Mas Pion kata yang punya mati tapi nggak tahu nih matinya dimana ya kita colokin dulu ya listrik lalu kita tes saklarnya ini kita putar ke nomor tiga nah ini nomor tiga ternyata mati kita bantu putar pun tidak hidup mati ya tidak ada getaran atau tidak bisa berputar kita cabut dulu nih colokannya yang paling utama disini harus diketahui ya dari cara hidupnya bagaimana kita kasih tahu caranya yang paling penting ini dari warna nih warna putih setrum kapasitor langsung dari listrik yang terutama ini lalu berikutnya ini kapasitor ya kapasitor warnanya merah tapi mudah saya sebutin oranaya lah ya supaya gampang kita buka dulu Hai penutupnya kabel atau pengaman kabel nanti akan saya gunakan tester jadi cara mengeceknya bagaimana saya gunakan ukuran 100 ya ini ukurannya 100 dari tester yang terutama kita pegang dulu nih yang putih setrum tetes ke kapasitor konek langsung ya tidak ada kilo apa tersebelah lagi warna orang saya sebutin lah ya biar gampang Hai ini mati Hai lu berikutnya setes ke warna merah hidup ada kilonya ini warna kuning mati warna hitam juga mati ini sangat jelas sekali ya yang hidupnya sini tapi tidak ada kilonya lalu berikutnya Hai kita pegang kapasitor yang warna oranye Hai tes kecepatan mesatu warna hitam hidup nomor dua warna kuning juga hidup yang kemerah mati ini mati ada yang putus disini nanti saya kasih tahu cara hidupnya ya enggak usah ganti dinamo sistem jumper ini saya ulangi lagi nih supaya jelas Hai dari putih kita pegang ya berikutnya ke warna merah hidup warna kuning mati warna hitam mati ya sangat jelas sekali Hai warna warna oranye kapasitor mati Hai ini strom langsung hidup Nikonek nggak ada kilonya ya ya sangat jelas sekali Hai karena ini langsung strom kapasitor tidak ada kilonya Hai beda dengan yang ini sama merah ya hidup tapi tidak ada kilonya sangat jelas sekali Hai berarti kesimpulannya setelah diukur Niko putusnya disini nih nah ini Hai putusnya Hai tahu langi lagi ya supaya jelas putusnya dimana Hai kapasitor kita pegang hitam hidup kuning hidup merah mati nah ini yang putusnya ini kuning sama merah nggak nyambung Hai jadi tak kasih tahu gini caranya ya Hai jadi tak kasih tahu gini caranya ya yang penting hidup tidak usah ganti dinamo enggak usah nyambung enggak usah buka dinamo Hai tercolokkan dulu ya Hai tes memang tidak hidup kita cari kapel yang agak kaku nih ya Ayo kita kupas nih yang hitam Hai atau sama yang kuning kita tempelkan ke merah hidup ini sama hitam hidup sama kuning juga hidup ya penting nyambungnya ini ke warna merah ini Hai ya ini hidup kuning sama merah saya jadikan satu Hai saya cabut mati lagi tidak berputar ya jadi kelihatan Hai ini kalau kuning sama hitam juga nggak hidup orang putusnya ini sama ini nih nih yang putus yang diukur menggunakan tester tadi kan putus ini sama ini teh cuman nyambungin ini aja udah hidup lagi Hai jadi sangat mudah sekali ya Hai silakan dipraktekan saya jamin gua tahan lama tidak ada efek samping Hai karena putusnya ini di jalur sepit ya kok bisa jalur sepit putus kok bisa mati total yaitulah namanya dinamo Hai secaput ya Hai jadi posisinya udah ketemu ini cara penggabungannya cuman disini ya kan kalau udah ketemu langsung kita masukin ayah nggak usah disolder nggak apa-apa kita tinggal jepit yang yang penting kabelnya serabut yang kaku biasanya kakuni kapasitor ini saya gunakan kabel gas kapasitor yang mati Nena gak kaku nih jadi jelas ya kuning sama merah saya jadikan satu paralel ini udah hidup kita tes dari speed apakah nomor 123 hidup 123 hidup ya ini nol mati ya berarti ini udah bisa dipakai lagi lagi nomor satu masalah kecepatan nomor 2 manomor tiga sama ini udah ketemu masalahnya cuman di jumper tak pasal lagi ya jadi buat teman-teman silakan dipraktekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh